Strategis, harus mulai mikir tentang mana yang akan paling berguna. Secara dasar, yang paling berguna itu untuk bisa lebih mengerti tentang prompting. Pilihan apa, cara apa, dan bagaimana dalam satu pertanyaan atau banyak pertanyaan saya bisa menyampaikan keinginanku kepada AI dan mulai conversation untuk dapat hasil yang baik. Itu akan tergantung tunjuan dan seperti apa yang saya mikir tentang hasilnya. Oke, so untuk ini kami akan tiga bagian ini belajar AI factors, setelah itu AI formulas, resep-resep, and then AI frameworks, hampir bisa bilang ecosystems atau strategi and pola. Dan kami lihat nanti tidak hanya RTF yang salah satu paling dasar, role, task, format, tetapi akan lihat fokus itu actually satu framework yang lebih dalam dan lebih mengeluaskan RTF. Dan akan lihat jelas daftar, charts, dan lain-lain. So, akan kepada yang tiga satu. Oke. AI factors and prompt engineering. Yang akan mulai daripada open AI, ini enam hal yang penting. And kalau you sedang bikin prompt, apakah itu jelas? Clarity. Apakah itu mendefinisikan konteks dari Alkitab? Apakah kalau sesuatu itu dibagi dalam tugas-tugas? Saya mau itu menolong saya untuk mengerti satu ayat. Setelah itu, apa kata-kata yang bahasa hasli. Setelah itu, apa arti kata-kata, bisa lihat? Tugas, pertugas, pertugas. And saat itu dipakai misalnya untuk terjemah Alkitab. Ada 10 langkah. AI cocok untuk ini. Jadi assistant yang setia. Ini harus oleh saya. Dan bisa polak-balik dan itu satu kerja sama dengan AI. Waktu mempersiapkan khutbah. AI? Tak cocok untuk doa atau cari Tuhan. Tapi untuk ide-ide brainstorming? Wah. Untuk PA? Sangat nolong. Tapi saat saya harus dengan perkataan dia sendiri mulai untuk menulisnya, mungkin tak pas. Tapi waktu saya mikir tentang garis besar atau bikin PowerPoint. And so, bagaimana setiap tugas dipotong-motong? Itu juga penting untuk memberi AI waktu mikir. Saya suka pakai frase grounding. Kalau saya punya satu pertanyaan atau satu tugas, saya sering akan atasnya bilang, seperti kitab Yunus saat ini, apakah Anda tahu kitab Yunus daripada Alkitab? Itu tentang apa? Dengan itu fokus daripada AI dan pikirannya mulai seperti itu. Setelah itu saya akan tanya, apakah Anda mengerti prinsip PA? Oke. And saya suka pakai cara ini. Nah, dari itu saya bisa gabung itu. Karena saya baru memberi waktu untuk AI bisa mikir, and bisa mulai mempersiapkan, and mengarahkan nama thread atau fokus. Itu sama dengan kalau saya sedang WhatsApp. Saya tidak langsung bilang, kirim itu sekarang. No. Saya akan mengingatkan, oh ada tugas ini. Eh, you sudah baca atau belum? Sudah ada rangkum mana atau tidak? Eh, sekarang bisa kirim sekarang. Mengerti? Itu penting untuk timing and untuk itu. Lebih lagi, ada berapa banyak alat di dalam dan di luar dunia AI yang bisa berdampingi and testing. Selalu, lihat hasilnya. Masuk akal, di test dengan AI yang lain, atau dengan bahan yang lain, tapi AI seperti assistant, ada satu yang duduk samping saya, bisa bikin salah. Kalau itu hari pertamanya, mereka just bingung, apa? Well, waktu dengan AI, mereka tahu atau tidak tahu? Kadang menduga dengan tepat, dan kadang ya, nggak work. Saya harus selalu test. Ini enam prinsip. Dan kami lihat seperti itu dalam bahasa Indonesia. Kejelasan, konteks, subtugas, berpikir, alat-alat, dan uji coba. Dan Anda bisa baca, daripada itu, yang penting instruksi, referensi, tugas kompleks, potong-potong, seperti ayam, suit makan ayam utuh, tapi di KFC, dimakan potong-potong, dan habis, satu keluarga senang, kasih waktu pikir, alat-alat, dan uji selalu, hasil, lebih lagi. Oke. Seperti apa? Ini hal yang sama, clear instructions, sampai konteks, sampai bagi-membagi, potong, waktu mikir, dan alat, dan uji terus. oke, now, ini taktiknya, itu yang penting. Tidak hanya strategi, kalau saya bilang, tulis dengan jelas, clarity. well, berarti apa? Well, itu penting untuk ada details yang termasuk, itu mungkin penting ada persona. Anda sebagai dosen teologi, Anda sebagai anak sekolah minggu, dan saya bisa menulis details tentang siapakah AI, perannya, atau untuk apa audience. Saya bisa memberi contoh, and so on. Ini taktik, ini car dan trik yang sangat menolong dalam prosesnya. Untuk reference, satu yang saya suka pakai itu, kalau saya tanya tentang doa, dapat jawaban umum. Doa untuk yang Kristen, sangat beda daripada doa untuk Hindu atau Islam. Dan setiap dapat jawaban yang sangat beda. Tapi saat saya bilang, jawab dari pandangan Kristen, itu konteks. dan kasih saya ayat dari Alkitab. Ini referensi. Sangat beda. Itu taktik. Lebih lagi, saya sudah omong, dan nanti akan lihat bersama, apa arti untuk potong-motong dalam tugas-tugas, dan berapa ca yang ada untuk itu. Kasih waktu untuk mikir. Itu kadang baik untuk tanya, tiga atau empat usulan daripada AI, dan daripada itu, apa yang pro dan kontra. dan apa yang terbaik atau digabung kembali. Dan ada line yang sampai sistem voting, dan kami akan lihat bersama. Dan untuk external tools, ada cara untuk mengeluaskan plug-ins, dan itu lebih advance, akan ke sana sebentar, dan selalu cek hasilnya. Menguji perubahan, menguji hasil. diganti sedikit, coba lagi, ganti sedikit, coba lagi. Oke? So, itu yang pertama. 6 daripada OpenAI. Ini 7 daripada meta. Dan daripada meta, mereka pakai usulan yang lain, tentang instruksinya, contoh. Dan, lebih daripada itu, tentang bidang, dan itu seharusnya, actually peran, atau role utama. Rangkaian berpikir, chain of thought, and format, and lebih lagi, content. Plus, selalu QC, QC. Kami lihat lagi dalam chart. Oke? And so, ini, explicit. Waktu saya sedang bikin prompt, apakah detail, yang jelas. Contoh, kalau saya mau, itu menjelaskan tentang, X, well, saya akan memberi, tidak hanya doa, tapi doa Kristen, seperti contoh tadi. And, what are the details? Dalam konteks apa? And, dalam bibir, atau oleh Yesus, seterusnya. Memberi contoh, kami akan kembali kepada itu, peran, and role, dan itu sangat penting, dari pandangan, seorang, atau untuk siapa. Chain of thought, itu langkah per langkah per langkah, akan lihat bersama. And, lebih lagi, mouth, itu format, paragraph, bullet point, and ada berapa banyak jenis formats, untuk itu, sampai bisa format, JSON, XML, atau HTML, untuk programmer. Itu bisa memberi format, seperti contoh sini, bagai JSON. And then, batasan, atau scope, daripada kontennya, and, lagi, itu, consistency. Oke? So, sekarang kepada yang berikut, formulas. Tadi sudah lihat, daripada meta, dan daripada open AI, kurang lebih, beberapa, aspek, daripada AI, yang penting, dan, enam usulan dari mereka. Sekarang, kami akan, betul, mulai membihung Anda. pause, pasti ada pertanyaan, silakan masuk, di dalam chat, dan ada orang yang akan jawab, sebagian besar. Tetapi, apa ini? Saya masih ingat, The FI bilang, ini bahasa apa? Ini omong apa? Saya akan, mengsederhanakan itu, dengan, langsung, kepada yang berikut. Seperti ini, nanti saya kembali. Zero shot, few shot. Shot, itu kalau, boom. And, itu hanya sekali. So, zero shot versus one shot. And, kalau saya just, tahu perkataan, ada jawaban yang muncul. Saya tidak punya tunjuan, saya just, and, harap ada jawaban yang tepat. One shot, itu sekali, tembak, and, itu bisa prompt yang besar, di dalamnya, saya bilang, saya mau dari ayat ini, bikin satu renungan, blablabla sebagai contoh, saya mau ambil transcript ini, dan meringkas, dan saya taruh semua di dalamnya. Well, that's one shot. Itu sangat beda, daripada few shot, beberapa. Okay? Ada prompt, ada satu dua contoh, dengan harapan, itu akan belajar daripada itu. Itu juga dikenali sebagai, by example, oleh contoh-contoh. So, dari zero shot, saya just, tanya, sampai, saya tanya, dengan semua detail, seperti fokus di dalamnya, atau, saya taruh contoh-contoh, di dalamnya, sampai, chain of thought, rangkai, untuk pikiran, langkah, per langkah, per langkah, dan nanti, akan lihat, satu seperti itu. And, ada even, satu car, untuk taruh, seluruh chain of thought, tidak dalam satu langkah, tetapi, semua langkah, di dalam, satu prompt. And then, ada chat, conversational. Daripada, bisa menghapuskan yang hijau, please? Okay. And then, memang saya kelihatan. Okay. Chat, something. Yeah, and chat itu, akan, seperti conversation, bolak-balik. Tidak seperti sekarang, monologue, tapi bolak-balik. Okay. And ada lebih advance, tidak ke situ sekarang. Kami akan, lagi lihat. One shot, sekali, few shot beberapa, zero shot, saya just, tanya, tanpa, mikir fokus, tanpa mikir apapun, sebagai alamnya, dan ada dialogue, conversational. Ada satu AI, nama pi, pi, titik AI, yang, wah, pintar ngobrol, itu seperti, kalau saya ke pasar, saya duduk, beli satu-dua sayuran, untuk bawa pulang, tapi ngomong, ngomong, and okay, ya sudah, tengah jam, sekarang pulang. Itu, ngobrol, benar-benar. Oleh contoh, chain of thoughts, tree of thoughts, and lebih lagi, reversal. Ada satu trick, ada hasil, dan saya tanya, prompt apa, yang bisa menyampaikan, hasil seperti ini? And itu, sangat pintar, untuk, dari satu hasil, bikin prompt, dan sekarang saya pakai prompt itu, untuk hasil-hasil lain, yang miripnya. dan mungkin yang paling penting, itu bisa, di combine, dikombinasikan, dengan yang lain. And so, ini tidak hanya, satu pilihan, tetapi, semua ini, bisa dikombinasi, dan nanti, kami akan lihat, ada, strategi, atau formula yang lain, itu imitasi. Meniru. Saya lihat di sini, prompt, dan Anda akan di chat, sebentar lagi, dapat series prompt yang panjang, coba saja, menirunya. Dan lebih lagi, prompt galleries, omong tentang koleksi, kumpulan, prompt-prompt, yang Anda bisa memakai. Oke? Sekarang kami dengan pelan-pelan. Apa zero shot, bandingan dengan one shot, dengan few shot? Oke, zero shot, null. Berarti, tembak, dan lihat apa yang munculnya. And, itu sudah cukup baik. AI, pintar, betul pintar, dan sering, bisa menduga, apa yang Anda mau. Sedikit seperti Google. Google, kalau saya tanya sesuatu, itu akan menjawab, and saya hanya tahu, dua, tiga kata. Dan ternyata, itu tahu, saya suka sepak bola, bandingan dengan American football. Itu tahu, daripada ini, waktu saya pakai kata A, itu arti yang lebih dekat aku, daripada, yang, semua arti lain, and seterusnya. Zero shot. Tapi one shot, saya kasih kepada itu detail. Saya kasih itu kepada, itu, examples, dan contoh. Dan, kalau sudah ada satu contoh, itu bisa belajar, dan mengpolakan jawaban berdasar itu. Oke? And then few shots. saya memberi beberapa contoh, dan hasil dari itu. Dan saya memberi contoh, yang saya lakukan untuk itu. Saya tanya, dan ini akan lihat, tiga nya, di dalam contoh yang sama. Saya punya tugas kecil, dan saya mau bikin satu quiz. So, saya bilang ke itu, eh, kasih saya, pertanyaan, sesuai dengan, kitab Yunus. Untuk quiz. Anak, umur 10 tahun. Oke? Itu kasih pertanyaan. 10 pertanyaan. Wah, bagus. So, setelah itu, saya bilang, oke, sekarang, saya mau, you bisa, memberi ini, dan saya kasih, contoh formatnya. Itu nama SFM marker, tapi, slash, itu nomor, slash, itu pertanyaan, dan slash, itu jawaban. And so, saya pakai markers, and saya bilang ke itu, oke, berdasar contoh ini, bisa kasih kembali ke saya, pertanyaan itu. Nah, itu kasih, tidak hanya pertanyaan, dalam format, and then slash itu, saya bilang, saya mau ini, dalam format lain lagi, di dalam JSON, yang untuk programming. And so, dengan cepat, pertanyaan, pertanyaan dengan jawaban, format khusus yang saya suka, untuk satu program, and dengan, gampang, di convert kepada program. format yang lain. Bisa lihat, zero, apa yang saya dapat, one shot, satu contoh, and then, multi shot, ini contoh-contoh, dan satu, yang programming language, pakai chat seperti itu. Oke, saya kembali kepadah sini. Sini bisa lihat prompt, ada jawaban, bandingan dengan prompt, dengan contoh ada jawaban. Prompt dengan berapa banyak contoh? dan ada jawaban. And, you dapat hasil yang tidak, suka bilang, eh, coba lagi, tapi dengan contoh ini, dengan pola ini, itu sangat nolong. Tapi, ada banyak hal, yang tidak bisa, di dalam hanya, satu prompt. Tapi, jujur, saya sudah tulis prompt, yang delapan, sembilan, sepuluh baris, dengan hasil yang luar biasa. Nanti, akan bisa lihat bersama, satu, dua contoh daipa itu. Tapi, lebih sering, saya akan mulai, pakai pola, saya tanya sesuatu, langkah pertama. Saya tanya sesuatu lagi, langkah kedua. Tanya sesuatu berikut, tanya. Dan, saya akan memberi contoh, untuk chain of thought, and lebih lagi, chat prompt chaining, untuk itu, dengan sekarang. Saya, punya itu, sini, dan saya akan, mengeluaskan, okay, plus, plus, plus. Okay. Here we go, bisa lihat? Silahkan kelihatan? Bisa, tapi masih kecil. Alright. Let's try, untuk lebih besar lagi. 200 persen? Lebih kelihatan? Okay. Satu, cukup. Cukup, okay. So, saya tanya, apakah, bisa memberi overview, and so, ini bisa lihat, ini terkait dengan, persiapan ini. Jujur, setelah saya sudah siapkan, saya pakai ini, untuk tanya, apakah ada hal, yang saya tidak, okay, so, ada rule-based prompting, contextual, personalized, saya itu, mulai ceritakan, tentang jenis prompting. Apakah ada, strategi yang lain? Ada, feedback-based, hybrid, berarti bisa kombinasi, natural language prompting, visual, and so on, okay. Sebagai AI, mana yang terbaik? Dan, itu yang menarik, untuk jawabannya, yang paling penting, itu feedback, berarti terus menerus. and so, itu akan belajar dari you, strategy, memungkinkan AI, untuk belajar terus menerus, and memberi hasil yang, lebih baik terus. Okay, setelah itu, saya tanya, what's a one-shot prompting? Itu, mendefinisikan. Apa chain of thought prompting? Dan itu, mendefinisikan. And, apa arti grounding, than by example? And grounding, itu kemampuan, untuk memasukkan informasi, and seterusnya. Saya tidak harus terbanyak detail, anda akan bisa dapat ini. And, how does dialogue? Okay, itu memberi contoh, untuk bolak-balik dengan dialogue. Okay, and, then advanced prompting methods, multimodals, seperti yang saya bilang, di awalnya, reinforcement, ethical, and so on. Okay, and then, saya lanjut, and saya lanjut, and saya lanjut, and ada open-ended prompts, so ini beberapa methods, dan kami lihat sedikit bersama, problem solving, and, hold on, okay, and seterusnya. Now, ini, satu contoh, untuk setiapnya. Okay, lebih daripada itu, saya bilang, wah, apakah ada lagi, dan semua ini jenis-jenis prompting. And, mengapa saya panjang lebar dengan ini, karena, saya pakai semua chain of thought and reasoning, untuk itu mikir seputar prompting, and, ini hasil di akhirnya. Okay, where are we? Hold on. Ada terus menerus, and then, saya sepanjang itu, apakah agency, karena saya malah tahu. Okay, saya punya satu lagi. Okay, here we go. where are we? saya punya workshop, AI prompting and strategies. And, could you give me a detailed outline? Saya punya ada points, ada sub-points, ada illustrasi, oh, and icebreaker, sekali goose, and bahanya, termasuk, a closing call to action. Now, bisa lihat, this is a one-shot prompt. Sudah semua informasi dalamnya, tapi berdasar tadi. And, apa jawabannya? Okay, welcome and introductions. Apa arti AI then prompting? Kami sudah lakukan itu. Types of AI prompting? Sudah. Contoh, nanti akan. Setelah itu, bagaimana design promptingan baik? And, kasus, kasus, and the future of AI prompting. Semua ini, bisa dilakukan, dengan, um, AI, sebagai chain of thought. Tidak hanya satu, tetapi, diskusi, yang, ada. Okay? And, hold on. Let's see. Okay. Um, saya kembali ke presentasi. Alright. Okay. Sudah. Right. And so, saya just mau lihat ini, daripada, yang, langkah per langkah per langkah. Itu akan di-share, kepada Anda, yang mata lebih banyak. And, sekarang saya memberi, terakhir, hal yang sama. Lagi, zero shot, chain of thoughts, and, sampai self-consistency, sampai nama tree of thought, yang, sekarang dikenal sebagai voting. Saya dapat, tiga, empat jawaban. Berdasar itu, akan pilih mana yang tepat dan tidak, dan dikombinasi, untuk yang berikut-berikut. And so, ada cara untuk pakai, multiple parallel chain of thoughts. Chain of thoughts, itu rantai pikiran, lebih dari satu. And so, bisa lihat, tadi zero. Ada pertanyaan, ada jawaban. Pertanyaan dengan bahan lain, jawaban. And then, pertanyaan, apa, pikiran-pikiran, then reasoning, jawaban. Chaining, itu pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban, and seterusnya, and so on. Okay? So, and untuk patterns, tidak hanya ada yang merah-merah ini, tetapi, ini akan nakutkan. End shot prompting, itu hanya satu dari dua puluhan. Chain of thought, itu hanya satu dari berapa banyak, untuk problem solving. Reversal. Saya kasih jawaban, dan saya tanya prompt, apa seperti itu yang menghasilkan. And so, Anda bisa lihat, daripada slide ini, berapa banyak jenis, prompting ada. Okay. Sudah cukup untuk itu. Sekarang akan kepada frameworks. Okay? Frameworks. Nah, apa arti framework? Kalau saya punya satu kerangka, itu frameworknya. Saya punya manusia, daging tanpa tulang, bukan manusia. So, dagingnya, itu yang ditaruh atas framework. And so, kalau saya punya satu framework, itu memberi saya satu pola, satu pattern, untuk bagaimana, saya bisa, melakukan, prompting, dengan strategis. RTF, roles task format, kami akan lihat dalam lebih banyak detail, and akan sadar, focus, itu actually, sangat terkait, and lebih luas lagi. ada yang lain, seperti create. Apa konteksnya? Apakah roles? Apakah contoh? Siapakah audience? Tugas dan extras? Ada care. Lihat konteks, dan semua ini dilakukan, waktu prompt. Waktu saya prompt, saya tulis apa konteksnya, apa yang, hasil yang saya mau, and contoh, atau rise. Okay? Dari peran apa, dengan input ini, dan langkah-langkah, saya harap satu hasil, seperti apa. And ada hybrid, yang bisa mengkombinasikan ini, atau yang lebih banyak lagi. Okay? And ini, lebih banyak lagi. Tak hanya RTF, tapi task, action, goal. Tugas, aksi, tunjuannya. Bab. Jelaskan yang sebelum, jelaskan yang ingin setelah, dan tanyakan, bagaimana jembatan ini, daripada yang lalu, kepada yang akan. Atau rise, role input steps. And so, semua ini, ada jenis framework. Okay? And so, kami akan lihat satu, khususnya saat ini, RTF. RTF itu, roles task format. Roles, act as. Berarti, Anda adalah, guru sekolah minggu. Setelah itu, membuat, create, satu drama, dalam format, tiga orang, dan seterusnya. Sangat dimungkinkan. And so, ini hanya satu resep, dan kau lihat, itu betul resep yang sederhana. Sebagai, beran, buatlah tugas, dalam bentuk. Sebagai pendeta, buatlah, kutipan ayat-ayat, dalam format Instagram. And, lebih daripada itu, kalau lihat, fokus, itu punya semua aspek ini, dan lebih. Di dalam fokus. Roles, itu users, usage. Task, itu apa objektifnya. Format, itu awal, format objektif. Tapi itu juga tambah konteks, dan kebutuhan yang spesial. Okay? So, sekarang lihat, seperti apa caranya. Peran, tugas, format. Okay? Sebagai guru, sebagai data analyst, sebagai orang yang designer, atau berapa banyak jenis, lakukan apa, develop design, tulis-menulis, rencana. Sebagai guru, nulis lagu, dalam bentuk lagu, atau bikin blog. And, saudara itu hampir seperti ada mainan. Okay? Tiga kata. Satu binatang, satu kata benda, satu kata kerja, and then, satu kata benda lagi. And so, bisa dikombinasi. So, product manager, create, checklist. Marketeer, compile, guide. And, kalau lihat konsep multiplicasi, dari khutbah, atau dari bahan sekolah minggu, seperti itu, Anda sebagai, dan okay, ini ada daftar, daripada, yang jenis, peran, Kristen. Sebagai dosen, sebagai guru sekolah minggu, sebagai majlis dari graja. siapkan curriculum, siapkan renungan, siapkan warta graja. Dalam bentuk apa? Mengerti? So, Anda sebagai, bisa buat, dalam format. Okay? Sangat sederhana resep ini. Ini, bilang aja, fokus ringkas. Fokus padat. tapi sangat noong. Bisa dilanjutkan, diluaskan, sebagai role, di atas, create, buat, tugasnya, untuk, anak sekolah minggu, atau, untuk, presentasi, kepada dosen, untuk siapa? Dengan, suara, gaya, style. Dan itu, yang bagian S, dari fokus. Termasuk, jangan lupa, untuk, apa yang mal detail-detailnya. Itu yang special needs, specific request. Dengan, kalau mal bisa even tanya. And, seterusnya. And so, ini resep. Kalau you sudah mengerti ini, sudah dengan gampang, bisa bikin, prompt yang, jauh lebih tepat. Jauh lebih strategis. Okay? So, kami sudah lihat, beberapa aspek. Role, task, format, and satu resep. Kalau ingat fokus, dan saya tidak akan lompat kembali, fokus punya, format, objective, itu punya, context, itu punya, user usage roles, and lebih penting, spicy-nya, bumbunya, yang bikin istimewa. Apa specific request, special needs, and gaya style, and so on. and semua ini ternyata bagian daya apa lagi? Kalau saya lihat aspek-aspek, apa lagi yang Anda bisa masukkan, di dalam strategic prompting? Tadi lihat role task format, well, apa suarannya? Apa bunyinya? Ini saya mau itu humorous, ringan, cocok untuk remaja. Saya mau ini satu yang, seperti apa gayanya? Tugas, lebih lagi langkahnya, tunjuannya, contoh. Lebih lagi, apa konteks, data topik, atau fokus, kepada itu. Persona, daripada umur, sampai audience, seperti apa input? Seperti apa output? Apakah ada kriteria, atau batasan? Saya mau ini dalam bahasa Indonesia. Itu lucu. Kadang-kadang, karena saya tidak pintar bahasa Indonesia, bunyinya, hanya seperti ini, saya akan tulis di dalam bahasa English prompt, dan saya bilang, jawab dalam bahasa Indonesia. Puff, sempurna bahasanya. Saya tidak bisa membaca dengan baik, perlu AI line, untuk bisa text to speech, tapi ya, coba-coba. And, lebih dari itu, berapa panjang? Saya mau 50 karakter, 50 kata, atau 500 kata. Saya sedang bikin, artikel pendek, blog, atau buku. Saya mau garis besar, dengan sub-sub point, saya mau berapa panjangnya. Temperature, saya mau itu sangat kreatif, atau, saya mau itu sangat setia, kepada pilihan katanya. Tokens, itu calon untuk membayar, itu seperti pulsa, atau kredit, di dalam dunia HP. And, tuningnya. saya selalu bisa refine, atau diperbaiki, and, kepada arah QC, quality control. And, apakah saya mau restrictions? Jangan ini, atau, harus, termasuk ini. Details, and seterusnya. Semua ini, kalau you mulai menguasai, dan mengerti, pilihan-pilihan, bisa bikin, prompt, yang lebih tepat. kalau saya mikir, prompt, itu satu kotak, and di dalam itu, dengan multi-dimensi, saya bisa, daripada tugasnya, sampai gayanya, formatnya, untuk, and semua ini, adalah dimensi, daripada, A, cara yang saya sampaikan, and apa yang saya harap, dapat, daripada AI. And, semua variable, bisa, diubah sesuai dengan, aspek-aspek ini, di dalam kalimat, yang biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.